Halo semuanya, kembali lagi bersama Jonika Vlog Sekarang kita akan melanjutkan tutorial ya guys Tutorial mengemudi automatic Di sekalian saya mau ke Gramedia, mau milih senar gitar Jadi, sambil kita rekam ini Semoga bisa bermanfaat buat semuanya Bisa dilihat lah semua sudut pandang yang saya rekam bagian Apa? Snel, luas transmisi Kemudian ada sudut pandang depan juga Dan ada kaki Semoga bisa bermanfaat Oke, langsung aja Teman-teman pastikan kita pasang sapuk penyaman Jangan lupa Terus kemudian ini Turunkan tuas dan tangan Kaki masih meninjak pedal rem ya Sekarang pindahkan transmisi dari posisi Dragon Drive Oke, kita langsung berangkat guys Karena kita ada di pinggir jalan Jangan lupa nyala incend Kaki kanan Di sebelah Atikan sekian juga ya Kalau mau belok Sudah speed bump Jadi, ini di hari Minggu ya guys Hari Minggu siang Bilang sore Sepertinya trafficnya Gak bakal begitu macet Semoga aja ya Semoga gak terlalu macet Oke, kita mau Bitar balik di turn Biar krem Sennya dinyalakan Sen kanan Jaga jarak dengan kejaran depan Sentual mepet Tadi pagi sempat pendeng ya guys Hujan Sebenernya pengennya tadi pagi sih rekamnya Tapi karena Menunggu cuaca Mereka Lepian dulu hujannya Karena mau sekalian mencinta Oke, jaga jarak Jangan motor Thanks for helping bro Oke, sekarang kita jalan lurus guys Dan ketika kita mengemudi Pastikan kita ambil Ruas atau lajur yang Yang lepat ya Jangan ada di tengah-tengah lajur Yang harus Harus pilih salah satu Mau yang sebelah kiri Atau yang kanan Dan sebelah kiri itu Biasanya digunakan untuk Motor seharusnya Motor atau Kendaraan yang berjalan lebih lambat Yang kanan menulai yang lebih cepat Dan yang indah Cuman pada prakteknya Biasanya di jalan orang udah Kadang 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 kurang aware ya Dan gak care Careless Kita sekarang ada di Kalibata Emang Ini Bisa dilihat ya Sebelah kiri ini Perang jualan Durian Mulai dari Montong Medan Petruk Banyak lah disini Tapi Saya pernah nyobain dulu guys Sayangnya mahal banget Mahal disini Cuman herannya Kalau Sabtu Minggu Selalu penuh ya Para Sultan-Sultan Bercinta Durian Lihat tuh parkirnya Dari ujung Sampai ujung sana Ini Beli sepulian Kalau gak mungkin ada yang beli tanaman juga disini Oke kita lanjut Jadi tujuan kita adalah Gramedia di Makraman Lokasinya Jaraknya kurang lebih 8-10 km Jadi Lumayan lah ini Mungkin ada setengah jam Semoga memorinya Gak full lagi nih ya Jalan menanjak guys Dan kita lihat Marka jalannya kan Sambung ya Gak putus ya Ini kita gak boleh Bidah Bidah lajur Suka Harus Stay Di lajur yang udah Kita berjalan Dengan kecepatan 48 km Wah gila Depan macet Oke mulai kita rem Turunan Dan Nanti pemacetan Sedikit Disini emang macet Karena ini Karena penyebutan Jadi dari dua lajur Menjadi satu Sebenarnya dibawahnya Ada jembatan sih Tapi Kalau gak salah Karena normalisasi Ali ya Sungai Jadi Diputus jembatannya Jadi orang gak bisa Lewat bawah lagi Kita yang bisa Lewat atas Krem Ya beginilah Jakarta meskipun hari minggu ya Masih aja macet Ini minggu seperti ini Kalau kita biasa Lihat saat weekday ya Hari-hari kerja Ini macetnya bisa sampai atas jembatan tadi Dan khususnya saat Jam pulang kantor tuh Waduh Gila dah Dan semua lajur penuh Mobil motor Stressful Memang Nyetir di Jakarta ini Sangat Stressful guys Jadi kita Prinsipnya kalau Mengemudi di Jakarta Atau dimanapun lah Sebenarnya Tapi ketika Kondisi jalannya itu Bikin stress Bikin Ya bikin stress lah Bikin Kesel Bikin emosi Bikin marah Ya kita jangan Terpancing emosi lah ya Kita harus Apa Namanya Mengemudi Di jalanan-jalanan Kota besar Yang pasti macet Pasti penuh sesak Itu kita harus Menerapkan Defensive 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 Jadi Yang gak offensive Artinya Yang 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 Kalau Istilah defensive kan Berarti kan tipe bertahan Tidak menyerah Artinya Kita gak agresif Ke pengumudi lain Gak main Serobot Gak main Potong-potong Jalur Potong lajur Pokoknya ya Kita Kalem-kalem aja lah Nah Seperti itu Yang dinamakan Defensive Driving Nah itu sangat Penting ya Di kota besar Nah kalau kita Nurutin emosi Ntar biasanya rugi sendiri Pasti ya Rugi sendiri Sudah Tersesel Ntar ternyata Ujung kemuliaan Abrak Nyerempet Ribut di jalan Aduh Buat apalah Kita Anti Anti Emosi 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 Nah udah 9 menit aja Bapak gak ini Ngerekam sejam Habis Ntar namor Dan ini Anti Skip Skip Klop Nah kita Depan Kita bisa lihat Mobil depan kan Dia masuk ke dalam Ya kita ngalah Nah kalau Defensive itu Kita cenderung Ngalah guys Kalau offensive Kita gak mau ngalah Tadi Robot aja Akhirnya apa Yaudah Serempetan Kita rugi Sendiri juga Pastinya Mobil kita Abaret lah Penyok lah Harus keluar duit Sedangkan orang yang kita Atau nyerempet kita Belum tentu Mau gantiin juga kan Ya buat apa Kita keluar duit Ratu sampai ibu Bisa jutaan Hanya gara-gara Emosi Saat Beli baik Relax Oke Sampai aja Atau juga Cuma selisih Satu mobil depan Karena balapan pun Balapan pun ya Balapan pun Balapan pun pun Balapan pun pun Balapan pun Itu kan juga ada Etikanya juga Berbanding sirkuit ya Kita harus ngasih Ketika Apa Musuhnya udah Bisa Akan bisa Mendahului kita Kita harus kasih space Gak boleh kita Alang-alangin gitu Gak boleh Nah itu disirkuit aja Begitu yang jelas-jelas Balapan Apalagi di jalan Seperti ini Gitu kan Ya masa kita Mau ngalang-ngalangin Orang Gitu kan Santui aja Santui Oke Jalannya menurun Kita rem Nah kalau kita Ambil jarak Dengan mobil depan Yang terlalu mepek Ini kalau Dengan jarak Seperti ini Kurang lebih Berapa meter Mungkin 4-5 meter Dengan mobil depan Oke Karena kita Mau belok kiri Kita nyalakan sen Lihat spion Awas Sedang Lihat spion Kosong Kita bisa Mulai berbelok Mepet kiri Nah ini kan sebenarnya Jalan ini kan Hanya untuk Dua lajur Tapi kadang Karena ya kondisinya Emang begini Macet orang Ambil di tengah Begini guys Ya kan Jadi ada Tiga lajur Tentunya menghalangi Orang yang mau Belok diri ya Ini Oke lah Yang penting Masih ada Cukup space Buat kita lewat Nah Nah disini Rupanya jalanan Lengang ya Dan sebenarnya Secara aturan ya Ketika kita jalan Di jalan Perkotaan Seperti ini Mobil itu Maksimal Cepatannya Dibatasi ya Rata-rata sih 40 km per jam Di perkotaan Jadi sebenarnya Kalau ada orang Berjalan Nalami cepatan 60 ya Melanggar Melanggar Dia kasih jalan Ya kasih jalan Nah 40 aja Santi aja Ya sekali 60 Kalau memang kita Apa Mengejar Waktu Kelabat Itu gak apa-apa Yang penting Hati-hati Kalau 80 Dengan jalan Selebar ini Wah Terlalu ngeri Untuk kecepatan Di tol Ya 85 Petang Perjam Kita Aja Lanjut Mas Rem Melambat Kini Depan Pertan 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 Ya untuk ukuran traffic Jakarta ini sangat lancar Karena hari Minggu juga sih Ya beginilah hari Minggu Jakarta Makanya kebanyakan Autovlogger yang lain atau yang suka Motovlog atau carvlog gitu kan Keluarnya di hari Minggu Biasanya Sunday morning light Karena itu sebi banget Jalan Jakarta apalagi masih pagi Jadi mereka bisa enjoy Drivingnya Dan ketika di tol bisa Mungkin kebut-kebutan sedikit Enggak sedikit sih Di vlognya siapa itu sampai 200 Memang ini waktu yang tepat untuk jalan-jalan Merah guys karena merahnya lama ya Tadi saya perhatikan dari 50 detikan Makanya saya tuasnya saya masukin ke neutral Karena cukup lama Kalau hanya 10 atau 20 lah 20 detik Biasanya Enggak saya pindahkan ini Masih di driving Karena lama kita pindahkan Kaki kanan masih menginjak record Nah nanti ini kalau misalnya ada salah satu Kamera sayang tiba-tiba mati Ya mohon maaf ya guys Mungkin karena overheat bisa jadi Overheat atau memorinya penuh Jadi mohon maaf Mohon dimaklumi ya Ya semoga sih enggak Semoga ini bisa cepat Kita dalam waktu mungkin Ya 10 sampai 15 menit lagi Kita bisa sampai Jadi Semuanya bisa kerekam ya Bisa disimpen Oops kita asin kiri Ini mobil mau kanan ya Nah ini salah satu traffic di Cawang guys Yang cukup padat biasanya Dan seringkali ada Trans Jakarta yang lewat Oke karena kita lurus Kita ambil lajur kiri Kita di tengah sekarang Kita lurus kita ambil lajur kiri guys Kita send Ambil lajur kiri ya Oh tetengah aja deh Tengah bisa Ada yang mau nyalip Tapi kita tutup aja Karena biasanya yang kanan ini Setiap perempatan Atau ada lampu merah Digunakan untuk Lajur yang mau orang berbelok kanan Tapi ketika kita ingin Bunda uluhi Gak apa-apa Kita ambil ya Kanan Semoga kasih hijau guys Bik-bik-bik Nah ini kan Jadi kita ambil tangan guys Ayo buku masih hijau Come on Kalau kita ingin memberi syarat Sama pengemudi depan Kita bisa nyalakan High beam High beam dengan cara Tuas untuk menyalakan lampu itu Kita tarik ke atas Nah gitu Kalau kita ingin mendahului Biasanya Kita kasih hijau Ke pengemudi depan Oke Depan ada lampu merah lagi Kita mulai ke kiri guys Karena kita mau jalan lurus Semoga masih hijau Bik-bik-bik Motor ini Sakti turun Ini yang terjadi di Indonesia Jangan detail ya Yang berangkai tadi Kalau lampunya masih joli Bik-bik-bik Bambirot Bambirot Sorry guys Seki-seki Ketel semua ya Ketel semua ya Kasih klasokan Biar Bik-bik 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 Bik 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 Terima kasih.